Nyai Dasima adalah wanita yang tidak ingin hidup dalam kemiskinan, oleh karena ia memiliki daya tarik yang tak terbantahkan, sehingga para lelaki secara refleks terpikat padanya dan berharap melihatnya meskipun hanya sehelai rambut lewat jendela. Selamat datang di saluran Youtube Taksa Kaseta, saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Ceritanya Ida Sima meninggalkan jejak bangunan bersejarah yang dibangun pada abad ke-19. Di sini, rumahnya Ida Sima bersama Toyenwe berada di Pejambon, tepatnya di belakang Gereja Immanuel, dekat stasiun Gambir. Gereja Immanuel didirikan dari tahun-tahun 1835 sampai tahun 1839 dan dirancang oleh Tuan Horn. Gereja itu diresmikan tepat tanggal 24 Agustus tahun 1839 bersamaan dengan hari lahirnya Raja Belanda Willem I. Gedung Pancasila, sekarang Gedung Kementerian Luar Negeri, awalnya hanya hutan belukar dengan rawa-rawa. Tahun 1648 mulai berubah setelah tempat itu didiami penduduk keluarga Antoni Cestelin menguasai kawasan itu untuk pertanian tebu dan padi guna keperluan VOC. Tapi ketika tak ada pewaris yang tersisa untuk mengurusi warisan tanah itu, maka jadilah tempat itu sebagai hertog pak sepi. Tentang gedung itu sendiri diperkirakan berdiri dan mengalami renovasi dalam kurun waktu 1890 hingga 1950. Kabarnya jembatan Kuitang, kini depan toko buku Gunung Agung, tempat pembunuhannya Ida Sima. Di sekitar sungai itu juga mayatnya ditemukan, ujar Yahya Andi Syahputra, budayawan Betawi, ketika ditemui di rumahnya kawasan Terogong, Jaksel. Pada 1896 G. Francis menerbitkan novel yang diberi judul Ceritaan Jai Dasima. Lai Kim Hock dan O.S. Jiang pernah menyadur Ceritaan Jai Dasima ini dalam bentuk syair. Menurut Claudine Salmon, kedua penulis itu menyadur dari karya G. Francis. Atah, Mao Samana membuatnya Ida Sima dalam bahasa Belanda pada tahun 1926. Cerita ini muncul sebagai bacaan anak-anak dalam cerita Betawi. Ali, 1995, tahun 165 S.M. Ardan pernah mengarangnya Ida Sima dalam bentuk naskah drama. Berikut cuplikan kisah Nya Ida Sima. Cerita ini diambil dari sebuah buku karangan G. Francis, Gisbet Francis Adotir, yang terbit pada tahun 1896. Ditulis berdasarkan kisah nyata kehidupan seorang istri simpanan yang bernama Dasima, gadis dusun kuripan, Bogor. Pada masa lalu, hiduplah seorang perempuan yang dikenal sebagai Nya Ida Sima. Wanita ini begitu cantik dan menawan, sehingga menjadi idola pada masanya. Kecantikannya berhasil memikat hati seorang pria bernama Tuan Edward, yang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkannya. Nya Ida Sima berasal dari dusun Kahuripan, berjarak sekitar 10 km dari kawasan Parung, di wilayah Bogor, Jawa Barat. Nya Ida Sima adalah wanita yang tidak ingin hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, ia dengan senang hati menjadikan dirinya sebagai wanita piaraan Tuan Edward, dari hubungan mereka, lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Nancy. Meskipun telah menjadi ibu, Nya Ida Sima tetap memancarkan kecantikan seperti masa mudanya. Hal ini membuat Tuan Edward semakin terpesona dan memberikan rumah serta pembantu untuk melayani keperluan Nya Ida Sima. Awalnya, mereka tinggal di Curug Tangerang sebelum pindah ke Pejambon, Batavia. Ketika lelaki dewasa melewati rumahnya, mereka tidak dapat menahan air liur mereka karena keindahan Nya Ida Sima. Bagi mereka yang sudah beristri, timbul penyesalan mengapa tidak menikahi Nya Ida Sima saja, karena diyakini akan membawa kebahagiaan dengan cahaya kecantikannya, kulit yang halus, dan bentuk tubuhnya yang anggun. Begitu pula, bagi para duda dan lelaki lajang, timbul keinginan untuk memperistrikannya Ida Sima. Ia memiliki daya tarik yang tak terbantahkan, sehingga para lelaki secara refleks terpikat padanya dan berharap melihatnya meskipun hanya sehelai rambut lewat jendela. Di antara mereka, ada seorang tukang sado lokal bernama Samyun yang beruntung. Dia memiliki paman yang merupakan seorang tentara dengan jabatan komandan onder distrik Gambir, sehingga memiliki kesempatan untuk masuk ke rumah Nya Ida Sima atas urusan pamannya. Samyun sebenarnya telah beristri, tetapi kehadiran Nya Ida Sima membuat hatinya goyah. Istrinya, Hayati, yang dulunya dipuja dan diburu, kini tak lebih baginya dari kendaraan tua rongsokan jika dibandingkan dengan Nya Ida Sima yang bagaikan kereta kencana para raja. Samyun menjadi tergila-gila dan merubah pegangan agamanya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Nya Ida Sima yang dianggapnya seperti Kleopatra dalam mitologi Yunani atau Sinta dalam cerita pewayangan. Dengan bantuan Haji Salihun di Pecenongan, Samyun mencari guna-guna agar bisa memenangkan hati Nya Ida Sima yang cantik rupawan. Ia bahkan menyusupkan rambut Nya Ida Sima untuk dimanfaatkan dalam permainan mistik. Perlahan, Nya Ida Sima berubah pandangan pada Samyun dan menganggapnya sebagai pria gagah di Batavia yang tak tertandingi oleh Tuan Edward, yang hanyalah seorang lelaki tua tak berharga di Pasar Senen. Melalui permainan mistik, Samyun akhirnya mendekati Nya Ida Sima, dan mereka pergi ke rumah Mak Soleha, ibu Samyun. Nya Ida Sima menetap di rumah tersebut, yang terletak di bilangan Kuitang, yang dulunya berawal dari kata Kuitang Kiam, seorang pendekar China terkenal di Batavia pada masa itu. Sebelum melanjutkan rencananya, Samyun bersekongkol dengan Hayati, istrinya. Dengan janji harta, Hayati setuju dengan pernikahan Samyun dan Nya Ida Sima, berharap bisa mendapatkan kekayaan dari Nya Ida Sima. Persetujuan ini membuat Samyun yakin dalam mendapatkan Nya Ida Sima. Meskipun Nya Ida Sima adalah perempuan cantik yang menjadi bunga di Pejambon, kehidupan rumah tangga mereka tidak berlangsung mulus. Harta milik Nya Ida Sima semakin berkurang dan menjadi beban bagi keluarga Samyun. Mereka kecewa karena Nya Ida Sima tidak lagi membawa kekayaan, dan Samyun pun terdorong untuk meminta cerai. Nya Ida Sima akhirnya menceraikan Samyun, tetapi karena keadaannya, ia tidak bisa kembali ke Pejambon untuk memohon pengampunan dari Tuan Edward yang telah dipermalukan. Nya Ida Sima terjerat dan tetap tinggal di rumah Samyun, karena tak memiliki keluarga di Batavia dan tidak memiliki uang untuk pulang ke kampung halamannya. Hayati semakin kesal karena Nya Ida Sima menjadi beban bagi keluarganya. Dia mendesak Samyun untuk menyingkirkan Nya Ida Sima, namun Samyun bimbang dan berusaha mencari cara untuk melakukannya. Di sisi lain, Samyun masih merasa simpatik pada Nya Ida Sima dan menghadapi konflik batin dalam hatinya. Mak Solehah, ibunda Samyun, awalnya marah pada Nya Ida Sima, tetapi perasaannya berubah ketika Hayati menuntut untuk memiliki bagian dari harta Nya Ida Sima. Mak Solehah berbalik dan meminta Samyun menceraikan Hayati agar dia bisa menikahi Nya Ida Sima dengan sepenuhnya. Namun, Samyun merasa terjebak dalam kebingungannya dan tak mampu mengambil keputusan. Hal ini dimanfaatkan oleh Hayati yang terus menuntut bagian dari harta Nya Ida Sima. Di saat yang krusial, sebuah tragedi menghampiri Nya Ida Sima. Pada suatu hari, saat mereka berdua berjalan menuju Kali Ciliwung, Samyun membawa Nya Ida Sima untuk mendengarkan pertunjukan tukang cerita tentang Amir Hamzah di Gang Ketapang, Jalan Gajah Mada. Namun, di tengah jembatan, sebuah bayangan muncul, seorang lelaki kekar dengan cepat mendekati Nya Ida Sima dan mencoba membunuhnya. Namun pukulan itu hanya mengenai bagian belakang kepala dan melukainya parah. Ternyata, inilah rencana yang sudah lama direncanakan oleh Samyun. Ia telah menyewa Bang Puase untuk membunuh Nya Ida Sima. Setelah terluka, Nya Ida Sima mencoba meminta pertolongan dari Samyun, tetapi ia hanya berdiri di seberang jembatan tanpa membantunya. Akhirnya, dengan bantuan golok dari Bang Puase, Nya Ida Sima tewas dengan tragis dan mayatnya hanyut terbawa arus Kali Ciliwung. Tuan Edward sangat terpukul dengan kejadian ini dan melaporkannya ke polisi. Bang Puase akhirnya tertangkap dan karena bukti yang cukup, dia dihukum mati dengan digantung. Sementara itu, Samyun berhasil melarikan diri dan tidak pernah kembali ke Kuitang karena takut ditangkap. Dia tetap bersembunyi karena perannya sebagai dalang di balik pembunuhannya Ida Sima. Selama 200 tahun berlalu, legenda dan mitosnya Ida Sima tetap hidup dan diyakini masyarakat hingga saat ini. Konon, sosoknya masih bergentayangan hingga gedung Pancasila di Jakarta Pusat. Kisah tragisnya Ida Sima menjadi salah satu legenda misterius dalam sejarah Kuitang. Terima kasih telah menonton video kami di saluran Youtube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.